Nah itu bukan ibu kandung saya gitu, ibu kandung saya adalah sebenarnya Sesela dan setelah dicari tahu ternyata Sesela itu adalah sosok Hai Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya dengan Ranita seperti biasa kalau malam Jumat kita akan berbicara tentang hal misteri ataupun hal gaib Nah dua minggu lalu saya berbicara tentang hal misteri langsung dari tempat kejadian yaitu di rumah penghabis setan, itu saya room tour disana untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini kalian kudu nonton tuh room tour rumah penghabis setan itu serem banget, disana ada kejadian luar biasa jadi kalian kudu nonton dan balik lagi untuk bahasan minggu ini karena udah ada yang trending di FYP TikTok itu saya penasaran dengan sosok yang namanya Isabella Guzman setelah saya cari tahu ternyata Isabella Guzman ini adalah sosok kejam di dunia nah siapa sih Isabella Guzman itu dan apa kasusnya dan bagaimana cerita tentang kekejaman dia sebelum lanjut nonton kalian kudu like, komen, dan subscribe-nya tentunya ya kasus Isabella Guzman itu sendiri adalah kasus selama yang terjadi 7 tahun lalu tepatnya di tanggal 28 Agustus 2013 jadi Isabella Guzman ini tega membunuh ibunya sebanyak 151 kali tusukan di wajah dan di lehernya dan baru-baru ini Isabella Guzman trending kembali di situs berbagi video itu sosok dirinya yang ketika masuk ke ruang persidangan itu tidak menunjukkan rasa bersalah padahal dirinya telah membunuh ibu kandungnya itu dengan kejam banget gitu 151 tusukan di muka dan leher loh gitu loh dan itu dia tersenyum di kamera dan malah kesannya dia tuh merasa tidak ada terjadian apa-apa gitu loh itu sih yang membuat trending itu karena melihatnya sosok cantik yang dalamnya itu benar-benar iblis banget gitu loh untuk kronologi dari kasus Isabella Guzman itu terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 jadi sebelumnya itu ibu kandung dari Isabella Guzman yang bernama Yun Mihoi itu menikah dengan Rian Hoi dan di pernikahan itu Isabella Guzman tidak merestui atau tidak menyetujui atau kesal dengan perbuatan ibunya yang menikah lagi gitu loh setelah pernikahan ibunya Isabella Guzman dan ibunya itu sering terlibat cekcok setiap malam setiap harinya hingga pada tanggal 27 Agustus 2013 atau sehari sebelum Isabella menghabisi nyawa ibunya itu dia mengirim email kepada ibunya yang berbunyi kamu akan menembusnya jadi email itu bernada ancaman dan ibunya sempat melaporkan kepada polisi tentang ancaman dari email yang dikirimkan oleh Isabella Guzman sokan malam harinya tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2013 ibunya Yun Mihoi itu baru saja pulang kerja jadi dia naik ke lantai atas rumahnya akan mati dan di dalam kamar mandi itu telah menunggu sosok Isabella Guzman dengan membawa tongkat baseball dan segila pisau gitu loh dia menghantam ibunya dan langsung mengujamkan 151 kali tusukan pisau itu ke muka dan juga ke leher ibunya kejem banget kan jadi di rumah itu ada suaminya juga yaitu ayah tiri dari Isabella Guzman Rian Hoi yang mendengar teriakan dari Yun Mihoi dia langsung naik ke atas dan menemukan Isabella Guzman telah memegang segila pisau dan juga tongkat baseball dan ada darah yang mengalir di kamar mandi itu walaupun sebenarnya Rian Hoi itu tidak bisa masuk ke dalam kamar mandi karena Isabella Guzman menghalangi pintu kamar mandinya dia langsung telepon 911 ya telepon polisi dan langsung memberitahukan bahwa Isabella Guzman telah membunuh istrinya Isabella Guzman itu lari pada malam itu ke toko minimarket serba ada di kota Colorado Amerika Serikat itu dan disana dia mengaku telah diperkosa karena memang petugas minimarket menanyakan kenapa pak bajunya dan rambutnya itu penuh darah dia bilang dia habis diperkosa dan minta tolong kepada petugas minimarket untuk tidak melaporkannya ke polisi sebenarnya agak janggal ya kalau memang dia telah mengalami kejadian telah diperkosa memang seharusnya dilaporkan kenapa dia tidak mau dilaporkan dan mungkin saja hal itu yang membuat petugas minimarket itu tanda tanya setelah 16 jam burun akhirnya Isabella Guzman ditangkap oleh polisi dan beberapa hari kemudian dipersidangkan dan di persidangan Isabella Guzman tidak mengakui Yun Mihoi ibu yang telah dia bunuh itu sebagai ibu kandungnya jadi dia bilang Yun Mihoi itu bukan ibu kandung saya ibu kandung saya adalah sebenarnya Sesela dan setelah dicari tahu ternyata Sesela itu adalah sosok suara wanita yang selalu ada di pikirannya jadi memang Isabella Guzman ini sudah memiliki penyakit kejiwaan yang sudah lama sih karena dia mendengar suara Sesela itu dari kecil jadi menurut dokter Richard Pons yang menjadi saksi di persidangan itu memang Isabella Guzman ini mengidap schizophrenia paranoid serem banget ya jadi memang kalau orang seseorang itu memang kita sering mendengar yang namanya kalau kita suara hati ya gitu padahal sebenarnya di dalam manusia itu sebenarnya memang ada jin pendamping jadi apapun agama kalian itu memang ada jin pendamping tugasnya itu membisikkan sesuatu hal yang gak masuk akal atau sesuatu hal yang membuat kita tuh lupa kalau diri kita tuh manusia yang harus berbuat baik itu namanya jin korin sih kalian bisa langsung tanyakan kepada Pak Ustadz tentang jin korin itu ya lebih jelasnya jadi memang Isabella Guzman ini udah ditambah ada bisikan-bisikan aneh dan ditambah juga dia itu udah terlalu stres mungkin karena dari perceraiannya orang tuanya broken home kan dia cerai dan dia menikah lagi dan mungkin sosok ayatirnya itu bukan figur yang baik untuk dia gitu nah serem banget ya kalau cerita tentang Isabella Guzman ini jadi langsung tarik napas panjang gitu loh karena memang Isabella Guzman ini ngebunuh ibunya loh dari muka itu nah lehernya tuh 151 kali benar-benar cenderung bagaimana pendapat kalian dan ada gak sih yang kurang dari bahasan saya ini silahkan berkomentar ya nah segitu dulu pembahasan kita jangan lupa like, komen, dan share-nya ya selamat menikmati